Seorang pemuda asal Rancamanyar Balendah, Kabupaten Bandung, Tega, menghabisi nyawa temannya sendiri menggunakan pisau dapur. Tersangka mengaku dendam terhadap korban karena sering diejek, tidak bisa membaca. Satreskrim Kepolisian Sektor Balendah berhasil menangkap tersangka pembunuhan yang terjadi pada minggu siang di kawasan Rancamanyar, Kabupaten Bandung. Tersangka berinisial JS ini nekat menghabisi temannya sendiri di kawasan perkampungan yang padat penduduk. Sebelum kejadian, tersangka JS bersama korban meminum minuman keras di rumah pelaku. Saat sedang mabuk, korban mengejek pelaku tidak bisa membaca, sehingga pelaku nekat membunuh korban dengan menggunakan pisau dapur. Kepolisik Balendah, Kompol, Supriyono mengatakan tersangka membunuh korban dengan dalih dendam. Tersangka menusuk korban tepat di bagian dada, sehingga korban meninggal di lokasi kejadian. Awalnya, jadi TKP tadi jam 11, kejadian jam 11 di Kampung Bojong Koneng Rancamanyar. Jadi ini memang sakit hati intinya sih, antara korban dengan terduga ini. Jadi terduga ini merasa sakit hati karena apa? Diajak, nggak bisa baca, nggak bisa baca. Nah, jadi pertuan di kuburan, di kuburan, bunda balik ke Kampung Bojong Koneng, ribu di situ. Usai menangkap tersangka petugas dari Satres Krim Polsek Balendah dan Inavis Polresta Bandung langsung melakukan olah TKP dan mencari barang bukti berupa senjata tajam yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Korban dibawa ke rumah sakit Sartik Asih untuk dilakukan otopsi, sedangkan pelaku terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV